Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian Semoga semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran matematika kelas 8 pada hari ini Kembali ibu guru ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baiklah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang lanjutan dari video sebelumnya yaitu keliling dan luas lingkaran Ada pun kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama pada pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran Rumusnya pi kali D atau bisa pakai 2 kali pi kali R dengan D adalah diameter R adalah jari-jari dan pi nya bisa menggunakan 3,14 atau dengan 22 per 7 Luas lingkaran Rumusnya adalah pi kali R kuadrat Sekarang kita akan belajar tentang luas dan keliling lingkaran Sekarang kita pilih dengan contoh yang ada di video Dengan luas seperempat lingkaran Jadinya L sama dengan seperempat kali pi kali R kuadrat Jadi L seperempat dikali 3,14 dikali 100 L sama dengan 78,5 cm Keliling lingkaran Sekarang kita lihat di videonya Jadi dilihat kelilingnya Yaitu Keliling seperempat lingkaran Ditambah 10 cm Kemudian kita tambah lagi 10 cm Sama dengan Seperempat kali 2 kali pi kali R Ditambah 10 Ditambah 10 Sama dengan Seperempat kali 2 kali 3,14 kali 10 Ditambah 10 Kita sederhanakan Kita dapatkan 15,7 cm Ditambah 20 cm Jadi sama dengan 35,7 cm Lalu contoh yang kedua Luasnya Kita lihat Luasnya Kita menambahkan Luas yang bangun pertama Dengan bangun yang kedua Yang pertama Luas bersegi panjang Ditambah Luas setengah lingkaran Jadi P Dikali L Ditambah Setengah kali pi Kali R kuadrat Panjangnya 15 kali 14 Ditambah setengah Dikali 22 per 7 Kali 7 Dikali 7 Kita sederhanakan Kita sederhanakan Jadi 210 ditambah 77 Sama dengan 287 cm Persegi Kita lihat Kelilingnya Keliling Sama dengan 15 Ditambah Setengah lingkaran Jadi ke kiri 15 cm Ditambah 14 cm Kemudian Kita jumlahkan Semuanya Jadi 44 cm Ditambah Setengah Kali 2 Kali pi Kali R Kita sederhanakan Kita dapatkan 44 cm Ditambah 22 cm Sama dengan 66 cm Contoh ketiga Kita lihat Bangunnya Kita mencari Luasnya Terlebih dahulu Bangun pokoknya Adalah Luas Bersegi panjang Dikurangi Luas Seperempat Lingkarannya Ada berapa? 4 Jadi 4 dikali Luas Seperempat Lingkaran Sama dengan Panjang Kali lebar Dikurangi 4 Dikali Seperempat Kali pi Kali R Kuadrat Jadi 50 kali 20 Sama dengan Kita kalikan dulu Kita sederhanakan lagi Menjadi 314 Jadi 1000 Dikurangi 314 Sama dengan 686 cm Bersegi Sekarang Kita cari Kelilingnya Kelilingnya Kita lihat Sama dengan 30 50 Dikurangi 10 Dikurangi 10 Jadi 30 cm Ditambah Keliling Seperempat Lingkaran Ditambah Keliling Seperempat Lingkaran Ditambah 30 cm Ditambah Keliling Seperempat Lingkaran Ditambah Keliling Seperempat Lingkaran Ada 4 keliling seperempat lingkaran Jadinya 60 cm ditambah 4 Dikali keliling seperempat lingkaran Jadi 60 ditambah 2 kali 3,14 kali 10 Sama dengan 60 ditambah 62,8 Hasilnya 122,8 Demikianlah penjelasan dari keliling dan luas lingkaran Kemudian kalian kerjakan latihan soalnya Yang akan ibu kasih dalam bentuk pdf Sebelum diakhiri, ibu guru ingatkan kembali Untuk tetap semangat belajar Dan tentunya tetap jaga protokol kesehatan Jangan lupa absen dengan ketik nama dan gelas di kolom komentar Sebelum ibu guru akhiri Kita baca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati